Halo guys, kali ini PIKOM LODEBILITAR mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Memesan 1 biji IC 4MP 3V yang diisi dengan Vimper TV LED SUB LC32LE150M Dengan kode mainboardnya KIPI WBNG310WGN1 Sepasi versi C Sepasi KG310WE Sepasi G310WE01 Selanjutnya untuk alat yang perlu disiapkan tentunya adalah alat Flash Programmer. Untuk alat Flash Programmer ini menggunakan RT809H Universal Programmer. Dan selanjutnya disini juga disiapkan IC Memorinya. Ini adalah IC 4MP 3V. Selanjutnya disini juga disiapkan Socket Adapter SOP 8200M. Bila membutuhkan Socket Adapter yang seperti ini juga tersedia di PIKOM LODEBILITAR. Harganya sangat murah. Sekarang untuk IC-nya ini dipasang di adapter. Untuk posisi PIN 1 diberi tanda titik putih. Agar pembeli lebih mudah melihat posisi PIN 1. Oke sekarang menuju ke komputer. Disini menuju ke software dari alat Flash. Pertama klik Smart Identify Smart ID. IC SPI Flash tipe 25. Tegangan 3,3V. Oke. Langsung mendeteksi IC secara otomatis. Selanjutnya klik Open. Nah disini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik. PIKOM LODEBILITAR melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik. Dan untuk saat ini yang diisi adalah Vimber TV LED. Selanjutnya sekarang menuju ke pojok kanan atas. Disini tempat pencarian. Disini bisa langsung diketik saja 32LE150M. Oke ini dia filenya. Klik dua kali. Masuk terbaca oleh alat Flash. Selanjutnya klik Write. Untuk prosesnya ini yang pertama adalah mendeteksi pin kontak atau jalur pada masing-masing kaki IC-nya. Itu dideteksi semuanya satu persatu. Setelah semuanya terdeteksi oke lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID dari IC-nya. Setelah oke lalu berlanjut menuju ke proses menghapus atau mengkosongkan. IC sebelum diisi itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu. Dan dipastikan bahwa IC tersebut sudah benar-benar kosong dulu. Yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file Fimber-nya. Selanjutnya menuju ke proses menulis. Pada proses ini adalah menulis data file Fimber yang dari komputer melalui alat Flash ditulis ke dalam IC-nya. Selanjutnya menuju ke proses verifikasi. Jadi data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi diverifikasi kembali. Apakah sudah sesuai atau tidak. Bila semua data sudah oke dan sudah sesuai. Di sini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses. Dan untuk proses ini tadi memakan waktu 16 detik. Ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai. Dan IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus. Dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke PICOM Lodoy Blitar. Bisa memesan melalui WA ataupun bisa juga melalui marketplace PICOM Lodoy Blitar yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Tinggal cari saja nama tokonya PICOM Lodoy Blitar. Dan untuk nomor WA atau link Lapa Online atau link marketplace sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di Youtube. Sebelum membeli, silakan bertanya dulu. Bisa kirim cat atau kirim inbox. Yang suka dengan video ini, silakan klik tanda jombol ke atas. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel PICOM Lodoy Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari PICOM Lodoy Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.